Trouble with the Curve adalah sebuah film drama olahraga Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Robert Lawrence dan dibintangi oleh Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, dan John Goldman. Film ini berkisah tentang scout baseball, Gus Lobel yang menua dan mengalami masalah penglihatan. Ia yang bersama putrinya kemudian melakukan pencarian bakat pemain baseball muda. Film ini adalah film pertama Eastwood setelah Grand Torino pada tahun 2008, sekaligus film pertama yang dibintangi tanpa bertindak sebagai sutradara sejak penampilan kameonya pada film Casper tahun 1995. Gus Lobel, seorang pencari bakat untuk olahraga baseball yang menjadi korban karena regenerasi. Generasi muda lebih dipercaya karena dianggap mampu beradaptasi dengan sistem yang baru. Cara usan yang dilakukan Gus juga membuat klubnya merasa khawatir Gus tidak mampu lagi mencari bakat terbaik untuk klub. Tapi Gus membuktikan dengan pekerjaan terakhirnya, Gus hadir langsung ke North Carolina, untuk memantau salah satu pemain yang menjadi incaran banyak klub besar baseball. Ketimbang mengikuti jejak banyak scout yang mulai menggunakan komputer dengan berbagai aplikasi canggih untuk memantau perkembangan pemain, tanpa harus hadir langsung di lapangan. Petek lain yang merupakan bos dari Gus meminta bantuan kepada Mickey Lobel, anak perempuan Gus. Mickey hadir di North Carolina, menghabiskan waktu bersama yang sudah sangat jarang mereka lakukan, dan menjadi sebuah perjalanan yang mengubah kehidupan mereka. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Saksikan kisah lengkapnya di film Trouble with the Curve. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.